Pendekar buta, jilip 25. Akan tetapi karena Hui Kau benar-benar tidak menghendaki terjadinya keributan tanpa sebab penting, ia menahan kemendongkolan hatinya, menjura dan berkata, Tia Jiu Soki, baiklah aku memperkenalkan diri. Namaku Hui Kau dan aku datang ke kota raja ini untuk urusan pribadi, mencari keluargaku. Nah, sekali lagi harap kau dan orang-orangmu jangan mengganggu dan aku berjanji tidak akan mengganggu kalian di mana saja kalian berada. Orang yang sombong selalu tak mau mengalah, sempit pandangan dan tidak menimbang keadaan. Sikap Hui Kau ini diterima keliru oleh Soki yang menyangka bahwa gadis muka hitam itu merasa juri terhadap dia. Hahaha, mana bisa urusan begitu gampang? Kau telah bersikap amat garang terhadap orang-orangku, nah, sekarang kau harus berlutut tujuh kali minta ampun kepadaku, baru aku tiap Jiu Soki mau sudah. Kau memang terlalu sombong Hui Kau membentak. Hahaha, majulah kalau hendak merasai kelihayanku Soki menantang. Hui Kau maklum bahwa tidak mungkin bersilak lidah dengan seorang manusia macam ini sombongnya. Lihat serangan dia membentak dan cepat laksana burung menyambar tubuhnya sudah bergerak maju sambil kedua tangannya bergerak melakukan penyerangan. Soki yang memandang rendah, melihat datangnya tusukan dengan jari tangan kiri ke arah lehernya, cepat menggerakkan tangan kanan untuk menangkap pergelangan tangan lawan. Dia bermaksud untuk mengalahkan dalam satu gebrakan ini saja karena kalau dia berhasil menangkap tangan kecil itu berarti dia akan menang. Hatinya gerang bukan main ketika melihat tangan kiri itu masih terus melakukan tusukan, agaknya sama sekali tak peduli akan gerakan tangan kanannya yang hendak menangkap pergelangan tangan. Wah, begini gampang kah? Dia sudah tertawa dalam hatinya karena yakin bahwa pergelangan tangan kiri yang kecil itu sudah pasti akan dapat dia tangkap. A-I-A-A-A-A-A, celaka. Tubuh Soki terjengkang dan roboh terus bergulingan ketika dia sengaja membanting diri ke belakang. Dia meloncat bangun lagi dengan muka sebentar pucat sebentar merah sedangkan keringat dingin membasahi lehernya. Dia sebentar marah, sebentar kemudian malu karena harus bersikap seperti itu di depan orang banyak. Dapat dibayangkan betapa kaget dan marahnya ketika dalam gebrakan pertama tadi saja dia sudah hampir celaka. Kiranya tusukan tangan kiri huikau barusan memang sengaja dilakukan sebagai umpan. Seakan-akan gadis itu membiarkan pergelangan tangan kirinya disambar, tapi tangan kanannya sudah cepat memasuki lewongan kedudukan lawan dan menyodok ke arah lambung di bawah iga. Andai kata tadi Soki tidak cepat-cepat membanting diri ke belakang, walaupun tangan kanannya akan berhasil menangkap pergelangan tangan kiri lawan, akan tetapi dia sendiri juga pasti akan terkena pukulan maut yang akhirnya dapat menguncangkan jantungnya dan banyak kemungkinan akan menuaskannya. Huikau sekarang tersenyum mengejek. Tiat Jiu Soki, sudah kukatakan bahwa aku tidak suka berkelahi mencari keributan. Masih belum terlambat apabilakah sudah saja pertempuran Tiat Jiu Soki adalah seorang yang sudah mempunyai banyak pengalaman bertempur dan ilmu kepandainya pun tinggi, tentu saja dia tak menjadi gentar menghadapi bahaya yang tadi hampir membuatnya kalah itu. Dia maklum bahwa hal tadi dapat terjadi bukan semata metu karena lawan terlalu liai, melainkan karena kesalahannya sendiri. Dia tadi terlalu memandang rendah lawannya, sama sekali tak mengira bahwa lawannya, seorang perempuan muda, mempunyai kecepatan dan kelihayan seperti itu. Dia sekarang menjadi penasaran dan marah. Dibantinya kaki kanannya dan dia membentak. Bocah sombong, jangan banyak mulut. Lihat pukulan. Tanpa sungkan-sungkan lagi kini Tiat Jiu Soki kembali menerjang Huikau dengan kedua kepalan tangannya yang kuat terlatih sehingga dia mendapat julukan Tiat Jiu atau si tangan besi. Pukulannya sampai mendatangkan angin saking keras dan cepatnya. Akan tetapi Huikau memiliki keandahan yang telah matang. Sebagai putri Cinto Anio yang sudah mewarisi kepandayan manusia iblis Yang Choa Ong Giam Kin, tentu saja Huikau memiliki dasar ilmu silat yang tinggi. Menghadapi penyerangan Soki yang biarpun ganas namun sebagian besar hanya berdasarkan tenaga kasar itu, ia tidak menjadi gugup. Dengan tenang tapi cepat nona ini menggeser kakinya, mengelap dengan cekatan sekali sambil mengayunkan kaki kiri membalas dengan sebuah tendangan perlahan tetapi berbahaya karena yang dijadikan sasaran ujung sepatu adalah pusar lawan. Tiat Jiu Soki menggeram. Tangan kirinya menyambar kaki dengan niat mencengkeram hancur kaki mungil itu, sedangkan tangan kanannya menjotos kepala nona yang besarnya sedanding dengan kepalan tangannya. Serangan balasan yang amat dasyat ini dihadapi oleh Huikau dengan memperlihatkan ginkangnya yang mengagumkan. Tanpa menarik kakinya yang menendang itu, Huikau sudah menjejakan kaki kanannya ke atas tanah sehingga tubuhnya mumbul ke atas, lalu bergerak miring untuk membebaskan diri dari pukulan Soki dan otomatis kaki yang menendang juga menyamping, akan tetapi bukan berarti membatalkan tendangan karena kaki itu masih terus menendang dari arah yang berlainan dengan sasaran berubah pula, kini dari udara nona itu menendang ke arah belakang telinga kanan lawan. Setan Soki memaki. Terpaksa dia merendahkan tubuhnya karena tendangan dari atas itu tidak sempat untuk dia tangkis lagi. Dia hendak menyusuli serangan berikutnya, namun gadis itu lebih cepat lagi. Ketika tendangannya luput Huikau melayang turun dan langsung sambil meloncat turun ini ia mengirim pukulan dengan jari tangan terbuka. Pukulan kedua tangannya yang kecil itu sangat cepat dan bertubi-tubi datangnya, bagai sebuah kitiran angin sehingga kelihatan seakan-akan kedua lengannya berubah menjadi belasan buah banyaknya yang serentak menghujankan pukulan-pukulan kepel bagai sasaran berbahaya. Soki terpaksa meloncat kian kemari sambil kedua tangannya sibuk bergerak untuk melindungi bagian tubuhnya yang lemah. Dia sampai berkeringat ketika lawannya sudah menerjangnya sebanyak belasan jurus, sebab dia betul-betul kalah cepat sehingga sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Jangankan balas menyerang, bernapas pun agaknya hampir tidak ada kesempatan. Tubuh Huikau bergerak-gerak makin lama makin cepat, mengitari dirinya sehingga matanya menjadi berkunang dan dia sudah melihat 4-5 orang Huikau menari-nari di sekelilingnya. Plak-plak-plak. Tiga kali telapak tangan Huikau menampar pipi, leher dan pundak. Panas rasanya dan membuat pandang mati Soki berkunang. Memang kembali Huikau sudah memperlihatkan kemurahan hatinya. Tiga kali pukulan ini sudah menjadi bukti cukup bahwa dalam ilmu silat tangan kosong, dia jauh lebih lihai dan lebih cepat. Apabila dia mau, sebagai seorang ahli silat tinggi, sekali menjatuhkan tangan tentu mampu mencari sasaran yang mematikan, akan tetapi sampai tiga kali dia hanya menampar saja. Soki mengeluh dan cepat dia melompat ke belakang sehingga menabrak kursi yang lantas menjadi remuk. Dua orang anak buahnya cepat menghampirinya untuk menolong pemimpin mereka yang terhuyung itu, akan tetapi Soki membentak. Pergi kalian. Kakinya melayang dan, dua orang pembantu yang sial itu langsung terlempar kemudian mengadu-adu. Kiranya saking marah dan mendungkolnya, si tangan besi ini mencari korban dan melampiaskan kepada dua orang anak buah yang hendak menolongnya. Tiat Jiu Soki, kiranya sudah cukup sekarang, huwi kau kembali memujuk untuk menyudahi saja pertempuran yang tiada gunanya itu. Nguut ruyung baja yang berat itu sudah berada di tangan kanan Soki. Iblis betina, jangan mengirakah sudah mampu mengalahkan aku. Hem, memang kau menang cepat, tetapi cobalah kecepatanmu dengan ruyungku ini, akan hancur kepalamu. Hayo, cabut pedangmu itu. Terdengar suara berkerotan ketika Soki menggertak gigi saking marah dan malunya karena dia telah ditelan mentah-mentah oleh seorang darah yang masih hijau. Tak sampai 30 jurus dikalahkan. Hebat ini. Ketika dia dikalahkan Biancutan Lolki dalam memperebutkan mahkota, dia masih dapat menghadapi walet jelita itu sampai hampir 100 jurus. Masa sekarang terhadap gadis muka hitam ini, belum 30 jurus dia sudah kena dikempelang 3 kali. Kekalahannya dari Biancutan Lolki masih bisa diamaklumi setelah dia mendengar bahwa darah lincah itu adalah putri Sintiameng Tan Bengkui. Akan tetapi kekalahan terhadap seorang gadis muka hitam yang tidak ternama sama sekali? Benar-benar bisa membuat dia muntah darah segar saking dongkolnya. Hui kau makin gelisah. Selaka, pikirnya, menyetua ini sungguh-sungguh tidak tahu diri. Kepandainya hanya setian saja tapi mau digunakan untuk menjual ladak. Tidak dilayani tidak mungkin, kalau dia dilayani dan bertempur menggunakan senjata, tentu lebih hebat ekornya. Maka dia hanya berdiri dan memandang ragu ketika Soki memutar-mutar ruyung berat itu di atas kepala dengan sikap beringas. Melihat keraguan Hui kau, kembali Soki si pengung, si tolol, itu salah tafsir, mengira nona ini takut menghadapi senjatanya yang menyeramkan itu. Tidak lekas mencabut senjatamu. Nah, rasakan ini ruyung pencabut nyawa. Wera. Ruyung yang beratnya tidak kalah dengan 3 perempat karung beras itu melayang dan angin pukulannya saja sudah membuat rambut halus di kepala Hui kau berkibar. Sinki. Senjata itu lewat di atas telinga Hui kau yang cepat-cepat menundukan kepala untuk mengelak. Nona ini maklum bahwa biarpun lawannya hanya mengandalkan tenaga besar dan senjata berat, namun ruyung itu dapat merupakan bahaya juga baginya. Tangannya bergerak dan pada lain detik pedangnya telah terhunus dan berada di tangan kanan. Kakinya menggeser ke belakang membentuk kuda-kuda yang ringan, kaki kanan berdiri lurus dengan tumit diangkat, kaki kiri menyilang lutut, tangan kiri di kepala dan hanya jari terunjuk dan jari tengah menuding ke atas di belakang kepala, pedang di tangan kanan melintang di depan dada dari kiri ke kanan dengan pergelangan tangan ditekuk membalik. Kuda-kuda yang sukar akan tetapi memperlihatkan sikap yang gagah dan manis. Tiat Jusouki mendapat hati ketika gadis itu tadi mengelak dan sekarang mencabut pedang. Terang bahwa gadis itu menganggap ruyungnya ampuh dan berbahaya. Sambil berseru keras dia kembali menggerakkan ruyungnya sekuat tenaga. Kalau gadis ini berani menangkis, aku akan membuat pedangnya patah atau terpental, pikirnya sombong. Namun tentu saja Hoi Kau bukanlah sebodoh yang disangka Soeki. Gadis ini sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, maklum pula akan bahayanya jika ia mengadu senjatanya secara keras melawan keras dengan ruyung lawan, sebab ia kalah tenaga dan senjatanya pun kalah berat. Dia mengandalkan kelincahannya untuk menghindarkan diri dari semua amukan ruyung itu, sedangkan pedangnya berkelebat merupakan sinar yang bergulung-gulung mencari kesempatan baik untuk menggores kulit lawan. Memang hebat juga permainan ruyung dari tiap Jiu Soeki ini. Kalau dalam hal ilmu silat tangan kosong ia adalah seorang nekat yang hanya mengandalkan kekuatan otot-ototnya, kini dalam permainan ruyungnya, dia benar-benar memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, tidak hanya menggunakan tenaga otot namun juga memergunakan kecerdikan otaknya sesuai dengan siasat ilmu ruyungnya. Biarpun ruyung itu merupakan senjata yang berat, namun di tangan Soeki berubah menjadi senjata ringan dan cepat sekali diputarnya, mendatangkan angin dan mengeluarkan bunyi. Hui Kau melayaninya dengan ilmu pedang yang ia pelajari dari ibunya, yaitu dari Cinto Anio. Ilmu pedang Cinto Anio ini pada dasarnya adalah ilmu pedang Kong Tong Pai, karena nyonya ini dahulu pernah belajar ilmu pedang dari seorang tokoh Kong Tong Pai yang merahasiakan namanya. Akan tetapi karena semenjak mudanya Cinto Anio berkecimpung dalam dunia golongan hitam, tentu saja ia mempelajari banyak jenis ilmu silat dan juga termasuk ilmu pedang. Oleh karena inilah, terdorong pula oleh bakat dan kecerdikannya, ia bisa menggabungkan beberapa macam jurus ilmu pedang menjadi satu dengan ilmu pedang Kong Tong Pai. Malah sesudah menjadi kekasih Siang Coa Ong Giam Kin si manusia iblis, ia banyak pula mewarisi ilmu silat yang amat tinggi dari Giam Kin. Ia mencampuri pula ilmu pedangnya dengan ilmu yang ia dapat dari kekasihnya ini. Tidaklah heran apabila ilmu pedang yang kini dimainkan oleh Hwi Kau merupakan ilmu pedang campuran yang selain liai, juga amat sukar untuk dikenal oleh Soki. Setelah lewat dari 30 jurus dan selama itu Hwi Kau hanya mengambil kedudukan mempertahankan dan menjaga diri saja, mulailah Soki kaget dan gentar. Dia maklum bahwa ternyata gadis ini memiliki ilmu kepandayan yang hebat, malah agaknya lebih hebat daripada sidara lincah Lon Ki, buktinya kalau dulu Lon Ki melawannya dengan keras dan balas menyerang, adalah gadis ini senatnya saja mempertahankan diri tanpa balas menyerang. Kadang-kadang malah gadis ini membenturkan pedangnya dengan ruyung, bukan untuk mengadu senjata atau tenaga, melainkan untuk mempermainkannya saja karena begitu bertemu, pedang itu menyelinap di antara gulungan bayi yang ruyung lalu menyambar dekat bagian-bagian berbahaya seperti leher, ulu hati, lambung dan tempat-tempat yang sekali tusuk tentu akan menghentikan perjalanan napas. Memang demikianlah kehendak Hui Kau. Ia ingin memperlihatkan kepada Tiat Jiu So Ki bahwa kalau ia menghendaki, sudah sejak tadi ia dapat merobohkan orang itu. Akan tetapi, dasar lawannya yang hendak menang sendiri saja. Tiat Jiu So Ki pantang mengalah, apalagi dia berada di kota raja di mana berkumpul banyak sekali anak buahnya dan juga atasan-atasannya serta teman-teman sekerjanya yang masih lebih lihai daripadanya. Bukannya mengaku kalah, dia malah penasaran dan memutar ruyungnya lebih ganas lagi. Manusia tak tahu diri, lepaskan ruyung tiba-tiba Hui Kau membentak. Pedangnya berkelebat menyerang dan Tiat Jiu So Ki berteriak kesakitan, meloncat mundur sambil terpaksa melepaskan senjatanya karena lengan kanannya serasa terbabat pedang. Dengan muka pucat dia memeriksa lengannya yang mengeluarkan darah dari siku sampai ke pergelangan, takut kalau-kalau lengannya itu akan menjadi buntung atau cacat. Akan tetapi lega hatinya melihat bahwa lengannya itu hanya luka ringan tergurat ujung pedang, namun memanjang dari siku sampai pergelangan sehingga mengeluarkan banyak sekali darah. Sebetulnya macam dari lukanya ini saja cukup menjadikan bukti bahwa lawannya si gadis muda itu merupakan seorang yang amat lihai dan juga yang telah menaruh belas kasihan kepadanya. Akan tetapi kesombongan sudah membutakan matanya terhadap kenyataan, bahkan rasa malu dan penasaran membuat dia berseru keras. Serbu. Tangkap pemberontak ini. Serentak sebelas orang anak buahnya segera maju mengeroyok dengan senjata mereka. Hui kau marah bukan main dan terpaksa dia harus mengangkat pedangnya menangkis dan melakukan perlawanan. Dengan kecepatannya, belum 10 julus dia berhasil melukai lengan dan pundak dua orang pengeroyok sehingga mereka ini terpaksa melepaskan senjata masing-masing, lalu menendang roboh seorang lagi. Akan tetapi keributan ini akhirnya menarik datang para penjaga lainnya sehingga pertempuran di ruangan rumah penginapan itu makin ramai. Hui kau merasa makin marah, penasaran, juga menyesal. Tahulah ia sekarang bahwa ia berada dalam keadaan yang sulit sekali. Mencari orang tua belum ketemu, tahu-tahu berada dalam keadaan sesulit ini. Tiba-tiba terdengar seruan keras dan semua pengeroyok itu melompat mundur, memberi jalan kepada dua orang yang baru tiba. Hui kau merasa lega hatinya, akan tetapi dia tetap waspada. Ketika ia melirik, ia melihat dua orang laki-laki yang baru datang memasuki ruangan itu, dipandang oleh para pengeroyoknya tadi dengan sikap menghormat. Ia dapat menduga bahwa dua orang ini tentulah orang lihai yang mempunyai kedudukan tinggi sehingga ia makin memperhatikan. Seorang di antara mereka adalah pemuda yang berpakaian gagah dan berwajah tampan serta halus gerak-geriknya. Senyumnya menarik dan matanya tajam, namun Hui kau yang berperasaan halus dapat menangkap sesuatu yang menyeramkan di balik senyum dan kerling menarik ini, sesuatu yang tak dapat ia mengerti apa adanya akan tetapi yang membuat ia waspada, seperti kalau orang melihat keindahan pada muka dan kulit harimau atau ular yang menyembunyikan sesuatu yang menyeramkan dan mengancam di balik keindahannya itu. Orang kedua adalah seorang kakek yang kurus kecil, usianya lima puluhan. Pakainya sederhana tapi penutup kepalanya mewah dan berhias permata. Mukanya biasa seperti orang kurang tidur sehingga metu itu nampaknya hendak meram saja saking ngantuknya, tangan kanannya memegang sebatang tongkat bengkok. Melihat kedua orang ini, diam-diam Hui kau menduga bahwa tentu kakek ini memiliki kepandayan tinggi, ada pun orang muda tampan itu sebaliknya malah ia pandang rendah. Mungkin dia hanya seorang putra bangsawan yang berlagak dan sombong. Pemuda itu bukanlah sebarang orang seperti yang diduga Hui kau, karena sebetulnya dia bukan lain adalah desan, jago muda Godipai yang amat lihai itu. Kebetulan dia lewat di jalan raya depan rumah penginapan itu bersama kakek yang bukan lain orang adalah Bong Lokuai, seorang di antara para pengawal kaisar. Pada saat itu mereka berdua bertemu dengan Tia Jiu Soki yang dengan muka pucat dan lengan berdarah berlari keluar dari rumah penginapan untuk mencari bala bantuan. Mendengar bahwa di dalam rumah penginapan ada seorang gadis lihai sedang dikeroyok, desan tertarik dan mengajak Bong Lokuai untuk melihat. Begitu memasuki ruangan dan melihat sepak terjang Hui kau yang luar biasa dan yang jelas memperlihatkan sebagai seorang ahli silat tinggi, desan segera membentak dan menyuruh mundur semua pengeroyok. Tentu saja mereka semua mengenal dekong cu ini, orang yang boleh dibilang duduk di tingkat tinggi daripada deretan orang-orang yang dijadikan tangan kanan kaisar baru. Kini pemuda itu tersenyum-senyum sambil memandang Hui kau yang cepat membuang muka, tidak sudi bertemu pandang lebih lama lagi dengan pemuda tampan yang menjual lagak sambil cengar-cengir itu. Nonah yang gagah perkasa, agaknya kau masih amat asing di kota raja ini sehingga tidak mengenal siapa para pengeroyokmu ini dan siapa pula aku dan Loeng Hiong ini. Andai kata kau mengenal kami, baik kau datang dari golongan hitam ataupun putih, agaknya kau tidak nekat membuat ribut, ucapan ini halus, tetapi penuh teguran dan mengandung sikap memperlihatkan kekuasaan. Hui kau bukanlah tergolong wanita galak, malah sebaliknya ia mempunyai watak halus dan penyabar. Akan tetapi karena ia sudah mengalami pengeroyokan yang memanaskan hatinya, juga karena pertemuan pertama dengan The Sun mendatangkan kesan yang tak sedap di hatinya, maka ia pun tidak mau tunduk begitu saja dan menjawab dengan sama dinginnya. Memang aku adalah seorang asing di sini, akan tetapi apakah ini merupakan alasan bagi orang-orangmu untuk bisa berlaku sewenang-wenang? Aku tak mencari keributan, adalah orang-orangmu dan si Tiat Jiu Soki yang sombong tadilah yang memaksaku. Sekarang juga aku minta kalian pergilah dari sini, tinggalkan dan jangan ganggu aku, aku pun tidak ingin bertempur dengan siapapun juga. Kembali The Sun tersenyum-senyum yang amat mencurigakan hati Hui kau. Pemuda ini tentu saja sudah mendengar semua persoalannya dari Soki bahwa gadis ini sangat mencurigakan, dan segera menyuruh pelayan menyelidiki tentang seorang hartawan Sikwe yang dahulu kehilangan anak perempuannya. Nona harus tahu bahwa di kota raja ini, kami para petugas yang berkuasa dan berhak mengawasi keamanan kota raja. Kau adalah orang asing, tetapi datang-datang melakukan penyelidikan tentang seorang hartawan, Bukankah hal itu amat mencurigakan? Tapi yang sudah biarlah lalu, sekarang kuharap kau suka memperkenalkan diri dan mengaku terus terang apa maksudmu melakukan penyelidikan itu dan apapunlah maksud kedatangan Nona di kota raja ini. Hui kau bukan seorang bodoh. Ia dapat mengerti kebenaran dalam ucapan orang muda ini. Akan tetapi karena tadi sudah terlanjur dikeroyok, ia tidak dapat menekan kedongkolan hatinya begitu saja. Sudah ku katakan tadi bahwa nama ku wikau, dan bahwa aku datang untuk urusan pribadi mencari keluarga, tidak menyinggung siapapun juga dan tidak berniat memikin ribut. Sudahlah, harap kalian pergi meninggalkan aku. Hihihi, anak ini memiliki kepandayan, tentu dia mengandalkan kepandayannya dan perguruannya, tiba-tiba kakek dengan tongkat bengkok itu berkata perlahan dengan metu masih mengantuk. Nona, kau murid siapa? Tentu gurumu sudah mengenal aku bong lukulai. Betul, Nona. Katakan siapa gurumu, mungkin aku desan sudah pernah mendengar namanya pula, Sambung desan. Aku tidak mempunyai guru, sudahlah, aku tidak ingin diganggu, jawab hui kau yang merasa gemas bukan main karena nama-nama itu tidak ada artinya sama sekali baginya. Desan dari bong lukulai adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, semua penjaga kota raja menaruh hormat kepada mereka. Sekarang, di depan para penjaga itu, gadis ini tidak memandang metu kepada mereka, tentu saja mereka menjadi gemas juga. Hem, kau mengandalkan apamu. Demikian desan berpikir gemas. Mukamu hitam buruk, siapa yang tertarik? Biar kepandayanmu setinggi langit, mana mampu melawanku? Bong loong hiong, dapatkah kau mencari tahu dari perguruan mana Nona ini? Bong lokuai tertawa, kemudian melangkah maju menghadapi hui kau sambil berkata, Nona, pedangmu masih di tangan. Nah, kau boleh coba hadapi tongkat bututku, dalam sepuluh jurus kalau kau belum kalah berarti kau termasuk orang pandai. Dan kau boleh balas menyerangku, aku bukan Bong lokuai kalau tak dapat mengenal ilmu pedangmu. Hui kau semakin mendongkol. Tua-tua sudah kurang tidur begitu masih bisa berlagak, pikirnya. Aku hanya mau membela diri, sama sekali tak sudi mencari ribut dengan siapapun juga. Kalau kau mau mengganggu aku, silakan, aku tidak takut. Kalau tidak, jangan banyak bicara, pergilah tinggalkan aku. Hehehe, lihat serangan. Bong lokuai menggerakkan tongkatnya dan hui kau membenarkan dugaannya tadi bahwa kakek ini adalah seorang yang berisi, tidak seperti piat Jiyusoki. Jiyusoki, sambaran tongkat bengkok itu tidak mengeluarkan suara, namun ujung tongkat menggetar-getar dan tusukannya mengandung tenaga dalam yang hebat. Cepat hui kau mengubah kedudukan kaki, agak miring untuk menghindarkan tusukan samlil mengelabatkan pedang mencari kesempatan membalas. Tiga kali Bong lokuai menyerang hebat dan tiga kali hui kau mengelak, namun belum juga Bong lokuai dapat mengenal gerakan mengelak sampai tiga kali ini. Memang tidak gampang mengenal ilmu silat hui kau karena seperti telah diterangkan tadi, ilmu silat nona ini adalah ciptaan cinto anilu yang mengawinkan banyak macam ilmu silat. Karena penasaran, Bong lokuai tidak berani memandang rendah lagi. Kini tongkatnya menyambar-nyambar laksana seekor ular terbang, mengurung tubuh hui kau dari empat jurusan. Bila tidak dapat mengenal ilmu nona ini, setidaknya dia harus dapat merobohkan gadis ini. Namun benar-benar perhitungannya meleset. Ilmu tongkat dari Bong lokuai memang aneh sehingga dia memperoleh julukan kuaitung, si tongkat aneh, akan tetapi betapapun hadatnya ilmu tongkatnya, dia tidak sanggup menembus dinding sinar pedang hui kau yang amat kokoh kuat. Di lain pihak, hui kau masih saja mainkan ilmu pedang larisan ibu angkatnya, karena dengan ilmu pedang ini pun ia masih mampu menandingi ilmu tongkat kakek itu. Ia tidak menghendaki pertumpahan darah, tidak mau sembarangan melukai apalagi membunuh orang, maka juga ia tidak sampai menggunakan ilmu pedang simpanannya yang bersifat ganas dan yang ia tahu amat ampuh dan sekali turun tangan mungkin akan menjatuhkan korban itu. 50 jurus telah lewat. Mendafak kakek itu berseru keras sekali ketika pedang hui kau membentur tongkatnya dan tahu-tahu pedang itu melenting ke atas, lalu dengan gerakan aneh berlenggang lengguk mengarah leharnya. Sambil berseru ini bong lo kuai menarik tongkatnya dan cepat melompat ke belakang untuk menyelamatkan diri daripada tusukan pedang. Tahan dulu demikian teriaknya dan sepasang metu yang biasanya mengantuk itu kini terbuka agak lebar karena herannya. Nona, jawablah yang betul, kau masih terhitung apa dengan siyaung coa ongiam kin? Hui kau maklum bahwa agaknya kakek ini mengenalnya dari ilmu pedang yang memang mengandung pula inti sari ilmu silat ayah angkatnya itu, malah dauluk pernah pula dia langsung mendapat petunjuk dan latihan dari ayah angkatnya itu. Dia adalah ayah angkatku, apa sangkut pautnya dengan mu jawabnya dengan suara masih tetap dingin. Mendadak kakek itu tertawa dan menoleh kepada desan yang juga kelihatan girang. Aha, dekong cu, kiranya orang sendiri. Nona, jika begitu kau si giam pula. Hahaha, kalau tidak bertempur mana kenal? Nona yang baik, aku adalah kenalan baiknya, malah sahabat baik. Desan juga menjura dengan sikap hormat. Kiranya giam lihiap adalah putri angkat mendiang giam long hiong. Pantas begini lihai. Aku desan mengharap supaya kasudi memaafkan orang-orangku yang salah mata. Tentu saja terhadap putri angkat giam long hiong, kami tidak menganggap musuh dan sama sekali tak berani menaruh curiga. Sesungguhnya di antara kita masih ada hubungan persahabatan. Desan lalu mengusir semua penjaga, malah segera memerintah para pengurus rumah penginapan itu untuk menyediakan hidangan untuk menghormati Nona Giam Huikau. Ruangan yang tadinya dijadikan arna pertempuran, dalam sekejap metu saja lalu diubah menjadi tempat pesa, dengan meja yang ditilami kain merah berkembang dan sebentar kemudian berdatanglah arak wangi dan masakan-masakan lezat yang masih panas, diambilkan cepat-cepat dari restoran terbesar yang berdekatan. Huikau merasa tidak enak sekali. Jangan dikira hatinya lantas menjadi girang karena permusuhan berubah menjadi persahabatan, karena makin rendah saja nilai orang-orang ini di dalam pandangannya. Ia sendiri sudah cukup tahu orang apa adanya dia mungkin ayah angkatnya itu, maka kalau orang-orang ini mengaku sebagai sahabat tayah angkatnya, terang bahwa mereka ini biarpun memiliki kedudukan tinggi di kota raja, juga bukan terdiri dari orang-orang yang baik. Akan tetapi tentu saja ia tidak dapat menolak uluran tangan mereka, dan tidak dapat menolak pula penghormatan berupa hidangan itu. Diam-diam ia lega juga bahwa ia tidak jadi menimbulkan keonaran di kota raja dan dapat mencari orang tuanya dengan leluasa. Beberapa kali Desan dengan sikap menghormat dan manis menuangkan arak dan mengajak Nona itu minum, kemudian dalam percakapan itu Desan bertanya, Nona, saya mendengar dari Soki bahwa kau sedang mencari keluargamu dan kau menyelidiki tentang seorang hartawan Sikwee yang dulu pernah kehilangan putrinya. Sebetulnya, kau mencari siapakah? Kau percayalah kepadaku, kalau orang yang kau cari itu betul-betul berada di kota raja, aku Desan pasti akan dapat menemukannya. Anak buahku tersebar di seluruh kota dan mengenal setiap orang penduduk. Betul ucapan Desan ini, Nona, sambung pula bebong lokelai. Kami pasti akan dapat mencarikan orang itu. Tidak baik kalau Nona sendiri pergi mencari karena khawatir akan terjadinya hal-hal tidak enak akibat salah mengerti. Diam-diam Hwi Kau mempertimbangkan hal ini. Tentu saja dia tidak bermaksud untuk membuka rahasianya sendiri, akan tetapi jika dibantu oleh Desan, tentu lebih mudahlah untuk dapat bertemu dengan ayah bundanya. Ia meneguk araknya lalu berkata manis. Terima kasih banyak, Jiwi, kalian berdua, baik sekali. Sebetulnya aku masih keluarga jauh dari seorang si Kwee yang tinggal di kota Raja semenjak belasan tahun yang lalu. Sayangnya, karena aku hanya mendengar hal ini dari mendiang kakeku, aku yang sejak kecil tak pernah bertemu muka dengan keluarga Kwee itu hanya tahu bahwa di kota Raja dan belasan tahun yang lalu, keluarga ini kehilangan seorang anak perempuan. Tentu saja aku tak bermaksud untuk menyusahkan dan merepotkan Jiwi, akan tetapi kalau Jiwi dapat mencarikan keluarga ini untukku aku akan berterima kasih sekali. Desan menoleh pada Bong Lok Lai yang tampak termenung. Long Hyong, kau yang lebih lama tinggal di sini daripada aku, apakah tidak mengenal orang yang dimaksudkan oleh Nonagiam? Nanti dulu, nanti dulu, kakek itu merabar-rabar keningnya, kemudian dia mengangkat mukanya memandang Hoi kau. Kau maksudkan hartawan Kwee yang kehilangan anak perempuannya? Anak perempuan yang diculik penjahat belasan tahun yang lalu? Ahaha, ahaha, jangan-jangan yang engkau maksudkan adalah Kwee Taijin, pembesar Kwee, yang sekarang menjabat pegawai tinggi bagian benda-benda pusaka di istana. Aku ingat betul kejadian itu, kurang lebih 17 tahun atau 18 tahun yang lampau, pada suatu malam kota Raja Gempar karena putri Kwee Wangwe, hartawan Kwee, yang pada waktu itu belum menjadi pembesar namun sudah menjadi kenalan baik dari Pangeran Mahkota, kabarnya diculik seorang penjahat wanita yang amat lihai. Banyak penjaga dan pengawal melakukan pengejaran namun banyak yang jatuh menjadi korban penjahat wanita yang lihai itu. Aku ikut pula mengejar akan tetapi sayang tidak bertemu dengan penjahat itu. Kabarnya, penjahat wanita itu akhirnya kena diketung oleh para pengawal, akan tetapi secara aneh dapat meloloskan diri karena tertolong oleh seorang sakti yang tidak memperlihatkan diri. Benar-benar aneh, dan jangan-jangan dia itu orang yang kau maksudkan. Hui kau menahan debaran jantungnya. Tidak bisa salah lagi, tentu mereka itulah ayah bundanya. Anak kecil yang diculik itu, siapa lagi kalau bukan dia? Penculik itu, penjahat wanita yang lihai, siapa lagi kalau bukan ibu angkatnya, Ching To'an Yeo yang dahulu masih bernama Li Ubu We'elan? Dan penolong sakti itu, tentu saja mendiang Yam Kin. Dengan kekuatan batinnya dia menekan perasaan supaya mukanya tidak menyatakan sesuatu, kemudian dia berkata dengan sikap gembira. Ahaha, tentu dia orangnya. Dia masih pamanku, paman jauh, ahaha, Bong Long Hiong, tolonglah, dapatkah kau menunjukkan kepadaku, di mana rumahnya? Desan dan Bong Loko Wai saling bertukar pandang. Kue Etaijan adalah seorang yang penting kedudukannya, dia pemegang kunci gudang benda-benda pusaka istana. Dalam keadaan politik sekacau itu, mana bisa menaruh kepercayaan begitu saja kepada gadis lihai ini untuk mendatangi Kue Etaijan? Siapa tahu gadis ini mengandung maksud buruk terhadap pembesar itu? Desan tersenyum. Mudah saja, Nona. Kami mengenal baik pada Kue Etaijin. Marilah, sekarang juga kami antar kau menghadap Kue Etaijin di rumahnya. Orang yang berperasaan halus seperti Hui kau tentu saja dapat menangkap kecurigaan yang terkandung dalam sikap dan pandang Matu Desan dan Bong Loko Wai, akan tetapi ia tidak mempedulikannya karena hatinya sudah terlampau girang mendengar keterangan tentang ayah bundanya ini. Soal ayahnya menjadi pembesar atau bukan, itu urusan nanti. Yang penting baginya, ia dapat bertemu dengan ayah bundanya yang asli, yang selama ini sering dikenangnya dan dirindukan semenjak ia mendengar penuturan pelayan tua di Cinco Ateu. Aku tidak bermaksud merepot kah Jui, tapi, dia bersungkan. Ah, tidak apa, Nona. Bukankah di antara kita adalah di antara orang segolongan sendiri? Tidak usah sungkan, apalagi memang kami adalah kenalan baik Kwee Taijin. Marilah. Tiga orang itu segera meninggalkan penginapan, diantar oleh anggukan dan sikap sangat menghormat oleh para pelayan dan pengurus rumah penginapan. Kiranya di depan rumah penginapan sudah tersedia sebuah kereta kuda dan Desan mempersilahkan Hui kau naik bersama dia dan Bong Loko Wai. Hui kau merasa sungkan sekali. Akan tetapi karena hatinya dipenuhi kegembiraan dan ketegangan hendak bertemu orang tuanya, dia tidak banyak menolak dan merangkatlah mereka sebagai pembesar-pembesar yang berkendaraan di kota raja. Rumah Kwee Taijin amat besar dan mewah sehingga begitu memasuki pekarangan depan itu, hati Hui kau sudah berdebaran dan dia merasa dirinya amat kecil. Rumah Cinto Anyo di Cinco Ateu memang juga besar dan indah, akan tetapi dibandingkan dengan bangunan-bangunan di kota raja, benar-benar tidak ada artinya. Rumah depannya itu dijaga beberapa orang prajurit yang memberi hormat ketika melihat Desan dan Bong Loko Wai. Otomatis mereka menghormat Hui kau pula karena gadis ini datang bersama dua orang tokoh itu. Apalagi melihat gadis muka hitam ini membawa pedang di pinggang, para penjaga maklum bahwa gadis ini tentulah juga seorang tokoh Kengou yang banyak berkeliaran di kota raja karena bantuan mereka dibutuhkan oleh kaisar. Penjaga pintu depan segera melapor ke dalam setelah mempersilahkan tiga orang tamu ini duduk di ruang tamu yang berada di depan, sebuah ruangan lebar yang penuh gambar-gambar indah dan tulisan-tulisan sajak yang digantung pada sepanjang dinding tebal yang dikapur putih. Diam-diam Hei kau membandingkan lukisan dan sajak-sajak itu dengan milik ibu angkatnya di Cing Coatu dan merasa bahwa lukisan-lukisan yang berada di sini tidak mampu melawan keindahan kumpulan lukisan ibu angkatnya. Tak lama kemudian terdengar derap kaki dari dalam. Hati Hui kau sudah berdegupan tidak karuan, akan tetapi ia terheran ketika melihat bahwa yang muncul dari pintu dalam adalah dua orang muda. Yaitu seorang gadis dan seorang pemuda. Mereka masih muda benar, kurang lebih 17 atau 16 tahun, akan tetapi sikap mereka gesit dan lincah, pakaian mereka mewah dan wajah mereka tampan dan cantik. Dekong cu darah remaja itu menegur sambil memberi hormat. Suaranya berirama manja dan manis. Diam-diam Hui kau mengerutkan keningnya. Gadis ini terlalu dimanja dan agaknya telah tergila-gila kepada desan yang tampan. Bukan hal yang pantas kalau seorang darah remaja seperti dia itu keluar menyambut tamu pria dengan sikap semanis itu. Nona Kue, Sepagi ini kau sudah tampak begini gembira dan segar cantik. Hendak kemanakah desan menegur? Diam-diam Hui kau dapat merasa betapa sikap desan ini dibuat-buat manis, seperti sikap seorang dewasa terhadap anak-anak. Hem, agaknya pemuda berpengaruh ini tidak seceriwis yang disangkanya, pikir Hui kau. Aku hendak pergi berburu dengan Kian Koko, kakak Kian. Ah, kalau saja kau bisa ikut, Dekong cu, tentu akan banyak hasilnya. Panahmu selalu tepat mengenai sasaran darah lincah dan jelita itu berkata pula. Desan tersenyum dan menggeleng kepala. Lain kali saja, sekarang aku lagi banyak urusan. Adik Kian, hati-hati bila berburu, jangan terlalu jauh meninggalkan tembok kota, pesannya kepada pemuda remaja itu yang sejak tadi memandang kepada Hui kau. Pelayan memberitahu bahwa ada Bonglo Chiampo dan Dekong Cu bersama seorang Nona mencari ayah, katanya dengan suaranya yang besar dan keras. Ayah sedang mandi, kami dipesan agar mempersilahkan kalian bertiga menanti sebentar. Baik, baik, tidak apa, hanya ada sedikit urusan, kata Desan. Sementara itu, pelayan datang membawa hidangan minuman. Hui kau merasa sangat canggung karena dua orang muda itu tiada henti memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik. Ia merasa tidak enak, juga bingung, hatinya menduga-duga. Dari percakapan ini ia dapat menduga bahwa darah remaja itu tentu adik si pemuda, apalagi kalau dilihat pada wajah mereka memang terdapat persamaan. Akan tetapi pemuda ini menyebut Kuei Taijin sebagai ayahnya. Kalau ayah mereka ini, yaitu Kuei Taijin yang dimaksudkan itu, benar-benar adalah ayahnya yang sejati, dengan sendirinya dua orang muda ini adalah adik-adiknya. Berpikir sampai di sini, hatinya berdebar tidak karuan dan ia pun balas memandang penuh perhatian. Makin berdebar hatinya ketika muncul pelayan yang berkata hormat. Taijin menanti para tamu di ruangan depan. Silakan Samui masuk. Desan dan Bong Lokuai bangkit berdiri. Hui kau juga mengikuti gerakan dua orang itu. Dua orang anak muda tadi pun berdiri dan sambil tersenyum manis darah remaja itu berkata kepada Desan. Kami juga akan berangkat, dekong cu. Kalau kau sudah selesai dengan urusanmu dan ada waktu, kami akan girang sekali jika kau menyusul kami ke hutan sebelah selatan. Desan hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum dan memandang dua orang muda itu yang berlarian keluar rumah di mana menanti para pelayan yang sudah menyiapkan dua ekor kuda besar. Sebentar kemudian terdengarlah derap kuda mereka meninggalkan tempat itu. Desan memberi isyarat kepada Hui kau untuk ikut memasuki ruangan depan yang ternyata lebih luas dan lebih mewah daripada ruangan tamu. Dengan metel, tak berkedik Hui kau memandang lelaki setengah tua yang segera bangun dari kursinya menyambut kedatangan mereka bertiga. Laki-laki ini usianya tentu sudah 50 tahun lebih. Rambutnya sudah berwarna dua, akan tetapi yang amat menarik adalah alisnya yang sudah putih seluruhnya. Wajahnya kurus, kelihatan lebih kurus daripada badannya yang berkerangka besar, ampan serta gerak-geriknya halus. Jari-jari tangan yang diangkat ke dada untuk memberi hormat itu memiliki kuku-kuku yang panjang dan terawat, kuku seorang sastrawan pada zaman itu. Senyumnya melebar, menyembunyikan sinar duka yang tergores pada wajahnya sebagai bekas kepahitan hidup. Ah, kiranya dekongcu dan bonglosu yang datang berkunjung. Tidak tahu siapa nona ini pembesar itu menyambut dengan suaranya yang halus. Sikap yang tidak angkuh dan halus itu serta merta mendatangkan kesan baik dan amat mengharukan di hati Hoi Kau yang cepat-cepat memberi hormat bersama desan dan bonglo kowai. Kue ee taijin, kata bonglo kowai setelah mereka dipersilakan duduk, justru kedatangan kami berdua ini untuk mengantar nona ini yang katanya masih terhitung keluarga dengan kue ee taijin. Hening sejenak, hening yang mencekam hati Hoi Kau, tetapi mendatangkan heran bagi kue ee taijin. Kedua orang jagoan itu hanya menanti sambil memandang penuh perhatian. Nona siapakah sepasang metu itu mengeluarkan sinar menyusuri wajah dan bentuk tubuh Hoi Kau, lalu kembali ke wajah gadis itu dan menjadi ragu-ragu dan malah curiga ketika melihat muka yang menghitam itu. Rasa kecewa memenuhi hati Hoi Kau, membuat dia ingin sekali menangis. Kalau benar dia ini ayahnya, mengapa tak mengenalnya lagi? Bagaimana mungkin ia mengaku begitu saja sebagai puterinya? Puteri seorang bangsawan kaya raya? Apakah semua orang tak akan menyangka bahwa dia seorang penipu? Apa buktinya bahwa ia anak pembesar ini? Dan bagaimana pula kalau ternyata bukan anaknya? Suaranya gemetar ketika ia berkata, mohon maaf sebanyaknya, Taijin. Sesungguhnya, urusan ini mengharuskan kehadiran nyonya Taijin. Apabila diizinkan, saya mohon supaya nyonya Taijin dipersilakan datang, baru saya akan bicara tentang urusan ini. Berubah wajah W.E. Taijin. Agaknya dia hendak marah, tetapi karena yang mengajukan permintaan yang aneh ini adalah seorang gadis, dia dapat menahan kesabarannya. Adapun Bong Lokoy dan Desan tidak heran mendengar ini malah Desan segera berkata, Kwe E. Taijin, nona ini tahu bahwa belasan tahun yang lalu puteri Taijin lenyap diculik orang. Ahaha pembesar itu berseru kaget. Kau tahu? Di mana dia itu sebenarnya? Di mana anakku? Kemudian pembesar ini sadar akan kegugupannya, maka dia segera bertepuk tangan memanggil pelayan, lalu katanya, pergi menghadap nyonya besar dan katakan bahwa aku minta ia datang ke ruangan depan sekarang juga. Pelayan pergi dan keadaan hening kembali. Kini Kwe E. Taijin kembali menatap wajah W.I. Kau penuh perhatian dan seperti tadi, dia menjadi curiga dan ragu-ragu melihat wajah yang hitam itu karena sepanjang ingatannya, dia tidak mempunyai keluarga atau anak kemenakan yang berwajah hitam seperti nona ini. Kau betul-betul tahu tentang putriku yang diculik orang itu. Saya tahu betul, Taijin, jawab Hwi Kau perlahan dan di dalam hatinya nona ini berdoa semoga nyonya pembesar ini kalau memang betul-betul ibu kandungnya akan mengenal dirinya. Sementara itu, diam-diam Desan dan Bong Lokoi telah siap siaga menjaga segala kemungkinan untuk melindungi pembesar itu dan istrinya, karena mereka pun merasa curiga kepada nona muka hitam itu. Dengan pandang mata, Tajam Desan menatap wajah Hwi Kau dan melihat betapa wajah nona yang kehitaman itu mendadak menjadi pucat ketika terdengar langkah ringan dan halus dari sebelah dalam, langkah seorang wanita. Benar saja, tak lama kemudian muncullah seorang wanita setengah tua yang masih amat cantik dan halus gerak-geriknya, tapi bermata sayu tanda penderitaan batin dan wajahnya yang pucat menandakan kesehatan yang buruk. Begitu melihat wajah nyonya ini, seketika Hwi Kau memandang dengan metel, terbelalak dan ia seperti terkena pesona. Inilah wajah yang seringkali dia lihat di dalam mimpi, dan sekaligus hatinya jatuh. Kasih sayang dan keharuan memenuhi hatinya, membuat dua matanya tak dapat menahan lagi bertitiknya dua air mata. Mulutnya serasa kering, lehernya serasa tercekik dan jantung di dalam dada meloncat-loncat.